Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 200303 0079, kelas C semester 3 jurusan Zoologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan review buku keempat Mata Kulia Perubahan Sosial Budaya tentang Wanita Dalam Perubahan Sosial, karya Gajalajamil. Tab 1, Pendahuluan Yang pertama, pergeseran bingkai di wanita wajan maha di India. Isu pertama perubahan sosial muncul pada tahun 1971 dengan mengunggah citra perubahan sosial di sampulnya. Spanduk itu miliki judul di huruf balok sederhana. Jurnal itu mengumumkan dirinya dengan tabi ini bahwa hanya mengatakan jurnal lewa pembangunan sosial. Bergerak berlawanan arah, wanita ini dilantar depan. Selanjutnya adalah adegan dari Laboratorium Science dengan dua ilmuwan atau toko netral gender. Pijas lab dan akhirnya adalah gambar seorang wanita dengan bayi yang diikat padanya kembali memberikan suaranya. Dan perempuan ditunjukkan sebagai pekerja dan sebagai agen politik, tetapi secara bersamaan. Reproduksi dan peran perawatan juga di garis bawahi. Fisinya jelas, transformatif, mengkonsumsikan bahwa tujuan perubahan sosial adalah untuk mengantarkan masyarakat yang bebas dari dehumanisasi dan memiliki peluang untuk masing-masing anggota untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi, dilihat dari dekat, visi itu juga menyampaikan kesinambungan tertentu. Gambar tampaknya tidak terlalu cemas tentang kerugian sistematik wanita menghadapi masyarakat dan tidak menjadikan mereka sebagai korban. Jurnal tersebut mulai diterbitkan pada tahun 1971, yang berkebetulan juga tahun ketika Komite Status Perempuan di India dibentuk adalah tidak kelanjut dari PBB Majelis Umum yang telah mengadopsi konvensi penghapusan dari semua bentuk diskriminasi pada tahun 1969. Dengan menentu negara-negara anggota untuk menyerahkan laporan negara tentang status perempuan pada tahun 1975, ditunjuk sebagai tahun perempuan internasional. Konvensi tersebut merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh gelakan hak-hak perempuan di dunia, mengungkapkan pekerjaan laki-laki kembali dari perang, dan bergaung kembali dengan angkatan yang kerja. Pada 1950-an dan 1960-an, wanita pada umumnya nomor bergabung dengan gelakan serikatan pekerja di seluruh dunia, termasuk yang berada di India. Yang berikut, peradaban bingkai, perbedaan bingkai. Yang terpenting di antara ipun disonasi ini adalah ekspresi dan keyakinan pada konstitusi India sebagai keraka kerja yang berespon secara memadai untuk aspirasi perempuan India. Dalam ulasannya tentang laporan Komite tentang status perempuan di India, Minaswamitan pada tahun 1975 melaporkan bahwa Komite menyebut konstitusi sebagai dokumen radikal yang memujudkan tujuan revolusi sosial. Dengan baca, satu menyadari bahwa panitia yang memujudkan konstitusi sebagai dokumen samar untuk petunjuk tentang tujuan perubahan sosial yang belum tercapai. Tetapi karena ini, Komite dan Memang Gelakan menemukan dirinya dalam tengah kebingungan. Misalnya, Swaidman memuji laporan demikian. Menurutnya, Fabian pendekatan konstitusi membawa Komite ke dalam konflik, baik dengan pendekatan tradisional India maupun dengan pendekatan baru kelompok modern dan cara berpikir berorientasi keluarga. Yang berikut, Wanita sebagai pekerja dari Nasional Pengembangan Keekonomi Autonomi Mungkin dapat dikatakan dengan tingkat keyakinan tertentu bahwa penelitian yang berkaitan dengan studi gender tentang terangga kerja dan pekerja adalah salah satu bagian beasiswa yang paling berkelanjutan dan kuat gender diterbitkan dalam perubahan sosial. Tetapi penelitian empiris tentang fakta pekerja mulai perlahan dan menikmati hanya pada 1980-an, sebelum laporan CSU bahwa tulisan kecil tentang pekerjaan perempuan hanya dalam cara penegasan hak perempuan atas pekerjaan yang berupaya atau berbayar hambatan untuk hal yang sama. Yang berikut, Struktur Penelitian Partisipasi Politik Untuk mencari lintasan bagian wanita India menemukan diri mereka di situasi seperti itu di mana para cendikiawan dan pendukung mereka dikejutkan oleh status-status mereka lebih menyedihkan dari yang diharapkan. Meski harus melangkah kembali untuk pemeriksa, diambil oleh wanita India di tingkat nasional ruang publik pada saat-saat yang berdirinya republik untuk feminis-feminis yang datang dari usia beberapa generasi kemudian dan harus diakui dibangun di atas kebebasan yang diperoleh nenek moyang dalam pertempuran keras itu dan menakjubkan bahwa wanita India terkemuka saat itu menemukan ide itu terreservasi mencijikan untuk kecerdasan mereka dan sangat mendalam bahwa untuk menghibur pikiran mereka dan menerima bahwa mereka lebih rendah kecerdasan atau status yang lebih rendah. Bab 2, Wanita India Yang pertama, wanita dilahirkan untuk peran tertentu. Mereka seperti ibu per TV semua merangkul tak berjuang dan protektif. Dalam peran ibu dan unsur pengorbanan dan penyangkalan diri ini mengangkatnya ke dalam kesalahan karena ibu adalah orang yang bisa dipercaya yang selebannya setia, yang tidak pernah menghenti, tapi selalu memberi. Ada keyakinan total pada dirinya? Dalam memainkan peran ini, sesuai dengan aturannya, dia menerima memperhatikan pada kenyataannya penyembahan laki-laki dalam keluarga. Yang kedua, versi yang lebih canggih dari model ini membawa kelembagaan dan faktor sosialogisi. Dalam versi ini, sistem kepercayaan yang berlaku atas wanita untuk menjadi istri yang setia dan ibu didukung dengan berfungsinya keluarga bersama. Aturan pernikahan praktik dalam melahirkan anak dan hak berkewajiban yang dialokasikan untuk sebagai anggota organisasi yang dihormati dalam masyarakat mereka. Hierarki dan dalam masyarakat bukanlah melalui jenis kelamin, tetapi usia, fakta bahwa gadis itu selalu bertanggung jawab untuk anak laki-laki dan diandalkan untuk menjaga orang lain baik sebagai saudara perempuan, istri, atau ibu telah memberinya atasan, bukan yang setara status. Pria pada kenyataannya bergantung pada wanita, baik secara fisik maupun emosional. Yang berikut, model yang lebih modern membawa efek nasionalis pergerakan. Dalam model ini, posisi wanita di India saat ini adalah lejur, salah satu yang paling maju. Barisan India, perjuangan kemerdekaan jaminan konstitusional dan ketakutan hukum telah digabungkan untuk memperliwannya di India status yang hampir sempurna. Namun sikap dan praktik sosial telah menjegahnya sepenuh penikmatan hak keistimewanya yang dijamin bahwa hukum setelah ini diurus status ideal dan dipastikan untuk wanita India. Sejajar dengan masing-masing naik tiga model ini adalah argumen yang menyangka setiap salah satu kesimpulan yang ditarik. Yang berikut mitos lama dan realitas baru. Yang pertama, pengertian bahwa itu adalah ketentuan-ketentuan khusus yang dibuat untuk kemasyarakatan pekerja perempuan yang di pabrik yang menghambat pekerjaan mereka. Penulis laporan ini mampu menunjukkan bahwa penurunan tren penyerapan terhadap kerja perempuan dimulai sebelum diberlakunya hukum kesejahteraan daripada menggantikannya. Yang kedua, produktivitas perempuan lebih rendah dari laki-laki dan bahkan upah harus lebih rendah. Penulisan ini berpendapat bahwa kesimpulan seperti itu diambil setelah menolak akses perempuan dan keterampilan keterampilan baru melalui pedati pendidikan dan pelatihan dan mengutuk mereka pekerjaan yang kurang produktif sehingga menciptakan stratopik kembali ke dalam kebutuhan perempuan di sektor kaya dengan perhatian muncurnya peran jelahkan perempuan yang jahat dan perempuan yang kuat. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.